10 Sumber Kekayaan Prilly Latukonsina 10 Sumber Penghasilannya 1. Berakting sejak kecil, Prilly Latukonsina semakin melejit lewat sinetron ganteng-ganteng serigala. Kini ia tambah laris manis main film juga seris. 2. Lewat Kepopulerannya, Prilly juga sering mendapat tawaran job sebagai bintang iklan dan brand ambasador. 3. Prilly juga dikenal multi-talenta karena kerap mengeluarkan single terbaru. Salah satunya lagu Tak Bisa bersama Fit Fidi Aldiano. 4. Artis kelahiran tanggal 15 Oktober 1996 ini juga mempunyai keahlian sebagai presenter. Ia pernah menjadi host festival film Bandung 2016. 5. Gak hanya eksis di TV, mantan pacar Maxime Boutir ini tampak melejit di Youtube lewat channel miliknya. Punya 3,14 juta subscriber. 6. Apalagi di Instagram, Prilly mempunyai followers yang mencapai 45,7 juta. Gak heran kalau ia sering dapat endorsement. 7. Gak sampai di situ saja, Prilly juga sempat menggeluti dunia penulisan dengan meluncurkan novel berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu. 8. Prilly pun gak hanya mengandalkan karir di dunia hiburan. Ia ternyata mempunyai bisnis makanan hingga minuman diet. 9. Dikenal pintar dan berwawasan luas. Tak heran jika Prilly sering mondar-mandir sebagai pembicara di salah satu acara. 10. Terakhir, Prilly pertama kali duduk sebagai produser untuk film Kukira Kau Rumah. Kerja keras pantang menyer mempunyai banyak sumber penghasilan gak heran jika Prilly Latukon Sina mampu membeli klub sepak bole persi kota Tangerang. Bahkan Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, Erick Thohir memuji Prilly dalam persepak bolaan nasional. Terima kasih telah menonton!